Oh, jadi pasangan kamu sudah pergi dari sini, tapi kamu tetap di sini. Kamu merasa tidak terima. Astagfirullah. Dia ini malah pengen balas dendam, teman-teman. Astagfirullah. Iya. Padahal dia sendiri yang berbuat yang tidak-tidak. Itu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya, sahabat family Lastos. Oke, malam hari ini kita di sebuah lokasi. Ada sebuah kejadian yang kurang mengenakan untuk pemilik perkebunan ini. Nah, jadi kisahnya itu dulu di depan sana. Ada tempat di mana buat tempat hukuman. Jadi hukumannya seperti apa nanti kita ke sana, kita lihat. Nah, malam hari ini saya mau membawa sapu karena memang kita ini mau melakukan pembersihan. Betul ya, mas Agaya? Iya. Ya, karena memang si pemilik kebun ini resah karena selalu diganggu. Oleh, katanya sih oleh salah satu korban yang ada di sini. Begitu, teman-teman. Jadi, saya inisiatif untuk membawa sapu bambu kuning untuk melakukan pembersihan di lokasi ini. Semoga dengan kita melakukan pembersihan ini, tidak akan ada lagi yang mengganggu pemilik kebun ini. Oke, ayo kita langsung saja ke lokasi. Jangan lama-lama. Karena si pemilik kebun ini selalu digangguin sama sosok yang berada di sini. Sebetulnya, hanya hal sepele itu, teman-teman. Seperti, katanya si pemilik itu, Kayak di tempat itu ada batu, itu batu diibaratkan laki-laki sama perempuan. Nah, di sekitaran batu tersebut, itu diharuskan untuk bersih. Dan itu diharuskan setiap hari. Begitu. Kalau sampai setiap hari tidak dibersihkan, si pemilik kebun ini akan diganggu. Begitu. Makanya dia, iya. Makanya si pemilik kebun ini merasa resah, seperti itu. Merasa terganggu. Astagfirullahaladzim. Ayo kita cari lokasinya. Katanya sih sudah tidak jauh dari gubuk tadi sana. Astagfirullahaladzim. Ini bekas tebangan ya, teman-teman. Kemungkinan ini mau diperluas. Perkebunannya. Assalamualaikum. Tapi di mana ya? Saya belum melihat lokasinya. Ayo, mas Angga. Astagfirullahaladzim. Nah, sepertinya kita sudah sampai, mas Angga. Nah, kemungkinan ini ya, teman-teman, yang dibicarakan sama pemilik kebun ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jadi memang harus dibersihkan di sekitaran batu ini. Oke, coba kasih nih. Masih enggak? Bisa dilihat ya, teman-teman. Nah, ini dulunya itu. Ini menurut pemilik kebun itu ya. Saya sih enggak tahu aslinya seperti itu. Nah, di sini itu dulu ada sepasang kekasih. Laki-laki sama perempuan. Entah yang ini laki-laki ataupun yang itu laki-lakinya. Saya kurang tahu. Nah, mereka ini dikubur di sini. Karena awal mulanya itu mereka itu berbuat jinah. Tapi ya, itu lah. Di luar nikah gitu. Mereka belum menikah. Berhubungan layaknya suami istri. Namun ketahuan sama warga. Alhasil mereka dihukum di sini. Jadi ceritanya mereka itu dikubur. Setengah. Enggak setengah ya, hampir semua. Disisakan kepalanya. Badannya itu terkubur di bawah sini. Hanya ini kepala-kepala. Seperti itu, teman-teman. Nah, setelah itu. Mereka dilemparin pakai batu. Astagfirullah. Nah, ini hanya sebagai pengingat. Pengingat buat yang warga lain. Seperti itulah. Agar tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Begitu, teman-teman. Itu singkat ceritanya. Astagfirullah. Iya. Coba saya cek dulu ya. Laki-laki yang mana. Yang perempuan yang mana. Iya, masanya. Ini kalau menurut saya ya, mas Anaya. Ini laki-lakinya. Iya. Jadi itu otomatis perempuannya. Tapi yang... Yang apa ini? Yang pemilik kebun katakan itu. Yang sering didatangi itu. Yang datang itu ya. Adalah perempuannya. Begitu, mas Anaya. Si laki-lakinya malah enggak. Dia minta... ...kalau tempat ini harus... ...selalu dibersihkan seperti ini, mas Anaya. Iya. Saya juga heran. Padahal apa hubungannya kotor sama bersih gitu kan. Sedangkan makhluk halus itu kan biasanya... ...lebih suka ke yang kotor-kotor seperti itu. Astagfirullah. Saya akan mencoba nanti ya, teman-teman. Coba... ...membersihkan tempat ini. Dalam artian itu bukan membersihkan... ...apa kotorannya seperti ini. Membersihkan makhluk yang... ...bersemayam di... ...sekitaran sini. Agar tidak mengganggu si... ...pemilik itu lagi. Ya, teman-teman. Saya akan coba... ...meneluarkan... ...salah satu penghuni di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Penghuni. Dari batu ini. Keluarlah. Tunjukkan... ...wujudmu. Saya ingin bicara. Tunjukkan. Jangan buat saya... ...memaksa kamu keluar. Kamu ingin saya paksa. Ayo, tunjukkan. Di mana kamu? Di mana kamu? Oke. Saya akan memaksa... ...ini karena memang... ...dia tidak mau, teman-teman. Saya akan pakai dengan... ...cara... ...mengotori... ...apa namanya... ...di sekitaran batu ini. Karena dia itu... ...paling tidak suka... ...kalau... ...tempat dia berada itu... ...mengotor. Saya akan mencoba... ...menggunakan... ...ini saja. Untuk... ...mencoba... ...membuat dia keluar dari... ...tempatnya. Iya, Mas Angga. Tenang saja. Kita harus... ...harus berhasil... ...membersihkan tempat ini, Mas Angga. Bismillahirrahmanirrahim. ...imbulkan... 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 ...benar saja ya teman-teman. Iya. Kalau kita... ...mengotori... ...tempat ini... ...ia akan muncul. Astagfirullahaladzim. Siapa engkau sebenarnya? Oh... ...jadi engkau itu... ...salah satu korban yang... ...dipukuli... ...warga di sini. Astagfirullahaladzim. Itu kalau... ...bisa dilihat ya, Mas Angga ya. Itu sebetulnya... ...di wajahnya itu... ...semuanya merah itu, Mas Angga. Karena memang... ...darahnya itu... ...ber... ...apa ya... ...bercucuran. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu sendirian? Mana... ...pasangan kamu? Betul itu. Jadi pasangan kamu sudah pergi dari sini... ...tapi kamu... ...tetap di sini. Kamu merasa tidak terima. Astagfirullahaladzim. dia ini malah... ...pengen balas dendam, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mereka itu tidak terima. Padahal... ...gia sendiri yang... ...berbuat yang tidak-tidak. Betul gitu? Iya. Dia ini merasa... ...merasa tidak terima. Karena... ...mereka ini dipukul di sini... ...apa namanya... ...dikubur... ...sampai leher. ...mereka itu tidak terima. Karena tidak sepantasnya... ...seperti itu katanya. Kalau masalah itu saya... ...tidak mau ikut campur. Saya... ...ya kalau... ...masalah... ...kenapa tidak dinikahkan itu ya... ...kalian tanya ke warga yang dulu... ...saya ini di sini... ...hanya untuk membersihkan. Saya akan memindahkan kamu... ...taupun... ...membuat kamu... ...tidak di sini lagi. Iya. ...tetap harus mau. Saya tidak bisa... ...biarin kamu itu balas dendam. Oh, saya harus ikut campur... ...kalau itu. Ya, rasa sakit itu ya... ...memang... ...kamu yang merasakan. Saya tidak merasakannya. Ya, terima saja. Iya. Nih, saya kotorin. Iya. Saya buat kamu... ...tidak betah di sini. Oh, enggak. Ayo. Coba saja kalau bisa. Kamu yang akan saya buat pergi. Saya tidak akan pergi dari sini. Iya. Sebelum kamu pergi... ...saya tidak akan pergi. Betul itu. Oke, teman-teman. Kita mungkin... ...lebih baik... ...hancurkan saja dia... ...daripada kita pindahkan. Takutnya... ...dia ini nanti akan... ...kembali lagi ke sini. Iya. Nanti malah mengganggu. ...agar... ...ini juga... ...apa namanya... ...pemilik kebun ini... ...juga lebih tenang... ...seperti itu ya. Dan juga... ...gak perlu... ...membersih-bersihkan seperti ini. Ini apa-apaan ini dicoba. Astagfirullahaladu. Oke, teman-teman. Saya akan... ...memakai... ...sapu bambu kuning ini... ...sebagai... ...alat kebersihan di sini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Agar warga itu tidak melakukan Ataupun mengulang Hal seperti itu kembali Begitu Ini kita kotorin aja Ini saya yakin Tidak ada lagi disini Karena saya sudah hancurkan Insya Allah Nanti buat si pemilik kebun ini Akan Tenang Nanti kita kembali ya masanda ya Kita ke rumah pemilik kebun ini dulu Kita beritahu Mungkin beliau juga bisa Lihat videonya nanti Alhamdulillah Oke ya teman-teman Ini berkat doa kalian juga Saya bisa Membersihkan Lokasi ini Menjadi Lebih steril lagi Lebih tenang Ya Walaupun kita gak bisa Selalu membantu Apa ya Mungkin membantu itu masih bisa Cuma kan kadang Yang sini minta dibantu Sama minta dibantu Kita kesana Dikiranya kita gak mau yang kesini Seperti itu Padahal tidak seperti itu Dimana yang Ya kita harus Atur waktu juga Begitu ya Oke ya teman-teman Buat kalian yang Mungkin Masih perlu Bantuan Kita belum bisa sepenuhnya Mohon maafkan saja Karena memang yang Minta bantuan itu Tidak cuma satu dua Seperti itu Banyak soalnya ya Iya betul Satu balik Iya Oke yuk Kita sambil kembali Mas Angga Dan ini Insya Allah sudah aman ya Teman-teman Sudah gak ada Apa-apa lagi disini Saya Raffiq Hidayat Dan juga Mas Angga Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ayo Mas Angga Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.